Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Saya ngajar di malam Setelah ngajar, suri-suri saya berdegar di istri Saya mau keluar nih Dalam keadaan marah, keluar dari cek Gandum emas itu, saya keluar Tiba-tiba ada mobil nabrak dari depan Saya belajar dari itu, mulai sekarang Jangan pergi dalam keadaan marah Karena kemarahan yang tidak diselesaikan itu lumpur-lumpur Tahu lah, hari ini marah Belum selesai, besok lagi tambah lagi Besok lagi tambah lagi, akibatnya jadi penyakit Itu bahaya sekali, marah harus diselesaikan Karena dendam gak ada untungnya sama sekali Saya selalu bilang ini Kalau saudara sakit hati dan tidak mau mengampuni Saya pakai istrasi ini, saudara bisa pakai ikut Itu seperti orang yang minum baikon Mengharapkan tetangga depan rumah yang mati Saudara yang minum baikon, gelap, gelap, gelap Kemudian orang lewat, mati kau Yang mati bukan yang lewat Yang mati yang minum baikon Iya kan? Kalau mau jadi bijak Kalau saudara digigit ular Ada dua pilihan Cari sambil kejar ularnya Atau cari dokter cabut di sana Cari dokter Yang mana? Kejar ularnya sambil ke dokter Kejar ularnya sambil ke dokter Atau kejar sambil bawa dokter Saudara kalau begitu lah Mana ularnya? Belum sampai dapat ularnya mati dunia jala Itu sama dengan orang geram dendam Saudara mati duluan Pelayanan saudara, hidup saudara, rumah tangga saudara jadi korban anak-anak saudara kecipratan gara-gara sakit hati yang sudah diselesaikan. Kerjaannya kesalahan kemarin, sakitnya hati. Siapa yang mau ngurusin sakit hati saudara? Kesalahan juga banyak orang yang sakit hati. Teganya, teganya, teganya. Ada pilihan dalam hidup ini. Orang-orang yang kepahitan, suami yang kepahitan, kalau tidak dibereskan, jadi korban banyak. Karena hurt people hurts. Orang yang terluka, jenderung melukai orang lain. Dan ini bahaya kalau sudah diselesaikan, dibahas dari alat untuk mengekspresikan kemarahan. Pernah saudara, korban mengekspresikan kemarahan yang disikat itu, habis menjemahkan saudara. Dan aura kemarahan itu bisa ditangkap oleh siapa saja. Jadi, kalau kita punya marah, lagi marah selesaikan dulu lah. Amin. Selesaikan dulu. Amarah manusia tidak mengerjakan sesuatu yang baik. Tidak ada yang baik. Tetapi sekarang, buanglah semuanya ini. Apa itu? Amarah. Amarah. Geram. Kejahatan. Fitnah. Dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Sebab, amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran kejirapan alat. Saya pernah banteng HP karena-kara marah kemarinan disini saya. Ya, rugi kan saya setelah itu. HP-nya rusak. Setelah itu, pelibar. Mesti nyawa waktu yang baik, akhirnya jatuh kemudian HP lagi. Saya pernah melakukan itu. Makanya amarah tidak mengerjakan ya sebaik. Karena itu, berusaha untuk menyelesaikan marah. Caranya bagaimana? Maaf. Tidak ada cara lain. Maafkanlah. Maafkan salahku. Kalau suamimu sedang minta maaf, ya dimaafkanlah. Maaf yang murhi tidak ada tapi. Saya maafkan saya tapi. Atau asal. Saya maafkan asal. Maaf, maaf saja. Amin? Maaf. Dan jangan menggunakan seks untuk menghukum. Dengar, ibu-ibu. Oh, enak. Sebaik-sebaik. Pak Manus mau menghukum bahasa. Jangan menggunakan seks untuk menghukum pasangan. Tidak bagus. Nanti, itu jadi nyaman. Kalau sudah mau makan, ya maafkan. Karena tidak dimakan, itu jadi bebar. Maaf, apa? Dia ada maaf. Susah, sudah dimakan. Punya pengalaman juga lagi. Dekat, berumah. Satu menghadap letak barat, satu menghadap letak ibu. Kelesa, kesih. Orang dia bilang, tidak bisa tidur. Karena belum selesai. Apa salahnya? Saya dikasih tahu mentok saya. Mungkin Pak, maybe sudah membahas. Ada cycle dalam hidup wanita maupun pria. Maksudnya 24, 25 ke atas. Cycle yang namanya manopus atau main manopus. Dua-duanya punya. Yang satu mengenai hormon, yang satu mengenai psikologi. Sama dua. Itu tiba-tiba seorang istri bisa marah. Tidak bisa tidur dengan ini yang tiba-tiba senyum, haleluya, buji tua, tiba-tiba marah. Itu bukan kerasukan setan. Tidak usah ketik-ketik. Itu namanya flash. Saya juga dulu tidak tahu sampai saya konsultasi sama dokter. Saya dulu sudah sayang kekir, ada sakit apa yang di rumah tangga, sayang. Bukan sakit. Bukan kuasa iblis. Itu namanya cycle dalam kehidupan wanita. Ada. Ada namanya kanan hormon. Pengaruh hormon, produksi hormon sudah berkurang. Terutama yang ikut kabih, suntik, atau apa-apa yang cairan kimia yang masuk itu. Mempercepat manopus, stream manopus. Kejalannya flash. Dan saya tidur, susah tidur, deg-dekat. Keringet tanggal malam. Emosinya mut-mutan. Gampang sekali. Itu bukan karena serangan kuasa kegelapan. Tentik. Kalau istri mulai marah seperti itu. Saya dikasih saran oleh teman saya yang sudah. Peluk, dia. Tidak usah ngomong apa-apa. Peluk, kenceng, kenceng. Tidak usah ngomong. Karena kalau mau ngomong, mulai lagi. Jadi kalau istri mulai reda suami suatu, jangan mulai lagi ngomong. Tidak usah ngomong. Tidak usah. Tidak usah. Tidak usah. Tidak usah ngomong. Lama-lama diharga. Haleluya. Tidak usah. yang sudah melewati bersekolah yang belum kasih tau karena kita tidak diajar begitu di sekolah kita di sekolah tidak diajar begitu bahwa nanti suatu saat pria-pria yang mengalami memang lo juga akan mengalami masalah tiba-tiba istrinya curiga, kamu ini kok tidak kaya dulu ya waktu malam itu kamu kok lo yogi, kenapa? kamu punya seribuannya? tidak, ada tekanan psikologi di umur-umur tertentu pahamilah jangan setiap kali muntut begini muntut, mungkin menyalahkan tidak akan selesai ampunilah 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 jangan marah kemarahan tidak mengerjakan yang baik dalam hidup kita kalau kau sakit hati selesaikan jangan tunggu lama cepat-cepat dibereskan lebih bagus amin ada yang mengatakan pak saya sudah mengampuni tapi dia mengingkrai kalau saya ampun itu seperti kasih hati meronggoreng meronggoreng nanti dia akan lebih baik saya tidak akan ampuni loncang hati pak tidak ada aturan yang seperti itu ampunilah dia sampai dia tidak loncang ampunilah dia sudah tugas kita mengampuni pembalasan hanya Tuhan amin berapa kali kita mengampuni berapa kali kita mengampuni berapa kali kita mengampuni 490 kali artinya tidak mungkinlah suami melakukan kecelahan 490 kali artinya bangunlah udang pengampunan kalau suami membuat salah mau meminta maaf sudah mengatakan ya saya sudah tahu saya memaafkan tapi kalau sebelum kamu ngomong enaknya bukan maya kalau kita melakukan suatu kesalahan dan istri sudah mengatakan saya juga mengampuni kok saya memahami udahlah tidak usah menjadikan perkara amin enak sekali juga kan luar biasa masak dalam keadaan marah juga tidak enak tidur dalam keadaan marah juga tidak enak make love dalam keadaan marah juga tidak enak jadi cara yang paling baik untuk mengampuni atau untuk menjelaskan marah adalah hanya anda satu ya mengampuni mengampuni amin memaafkan saya suka kadang-kadang sederhana sederhana kita sepupuni kalau hari raya ini kosong-kosong ya kosong-kosong piris kita ini kalau diserempek orang yang tidak dikenal di jalan orang itu minta maaf sudah tahu maaf pak ya maaf saya tidak sengaja kita tidak perang oke jangan pelan-pelan ya diserempek istrinya lu baru bawa kopi mau bunuh diserempek kopinya tumpas lu marahnya bukan marah mata bukan marah hahaha belajarlah mengampuni ibu rup greheng mengatakan pernikahan yang bahagia terdiri dari dua pemaaf saling memaafkan sampai kapan sampai Tuhan Yesus datang tetap memaafkan terima kasih 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 terima kasih